Prihatin kurangnya lahan bercocok tanam di kota-kota besar, Maria Angela Kartika menciptakan alat yang diberi nama Otomasi Sistem Hidroponik NFT. Alat ini mengendalikan kadar air dan nutrisi untuk tanaman hidroponik secara otomatis. Dengan alat ini, biaya produksi para petani hidroponik bisa ditekan. Kelebihan dari alat yang diciptakan mahasiswa jurusan teknik elektro Fakultas Teknik Universitas Katolik Widia Mandala, Surabaya, Jawa Timur ini bisa diaplikasikan di lahan yang terbatas, hemat biaya listrik, dan mampu mengatur aliran air dan nutrisi-nutrisi untuk tanaman hidroponik. Pompanya yang selama ini kan akan harus nyala secara terus, secara kontinu. Nah, di sini dia diakali sehingga menggunakan kode kerja pompa. Ada waktu di mana pompa istirahat. Alat ini berupa sebuah menara yang mengusung dua buah tandon air dari barang bekas dengan sistem pemberi nutrisi di bagian tengahnya. Dengan memodifikasi sistem aliran air, air dari bawah dipompak ke atas hingga tandon air di atas penuh. Setelah itu, pompa otomatis akan mati dan sistem bekerja tanpa menggunakan daya listrik. Dengan sistem modifikasi ini, diperkirakan bisa menghemat biaya listrik hingga Rp55.000. Mesin ini juga bisa dipasangkan sensor TDS atau Total Dissolved Solid yang akan mengatur keseimbangan kadar nutrisi yang dibutuhkan tanaman. Rencananya, sistem ini akan dikembangkan dalam sistem berbasis internet. Jadi, pengembangannya nanti bisa dimonitoring dari jarak jauh berbasis internet of things. Jadi, misalnya kita bercocok tanam dengan hidroponik, kita keluar kota, kita bisa monitoring lewat smartphone misalkan. Alat yang diciptakan dengan biaya Rp3,5 juta ini berhasil menyebut juara ketiga dalam kejuaraan teknologi tepat guna yang diselenggarakan pemerintah kota Surabaya tahun 2017. Sonimis dan Nanto, berlaporkan untuk NET.